Maksimu, Maksimnya Penusaha Sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu seperti cara wudu Aku telah sholat Rasul seperti cara musuh Maksimnya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu seperti cara wudu Aku telah sholat Aku telah berwudu seperti cara wudu Aku telah sholat Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min say'ati a'amalina Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa la ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Para pemirsa kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa berjumpa kembali Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Yaitu membaca kitab ad-da wa dawa Pada kesempatan pekan yang lalu Kita sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh penyusun kitab ini Yaitu terkait dengan masalah takdir Bahwa sebagian orang ada yang hanya bersandarkan kepada takdir Dan menapikan upaya ikhtiar yang dilakukan Padahal Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengaitkan terjadinya Kebaikan Dan keburukan Baik di dunia maupun di akhirat Itu dengan sebab Yaitu amal Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan Maka dia harus menempuh Sebabnya Jadi tidak semata-mata Mengandalkan takdir Begitu pula ketika seorang ingin terhindar dari kejelekan Dari bahaya Musibah dan lain sebagainya Maka dia harus menempuh sebab-sebabnya Harus menempuh Menjalani sebab-sebab keselamatan Yaitu amal Dan Allah menjelaskan Di dalam Al-Quranul Karim Sebagaimana disebutkan ma'alib rahimullah Bahwa Allah menyebutkan Di lebih dari seribu tempat Terkait masalah ini Allah menjelaskan Di banyak tempat Terkait masalah ini Bahwa Segala sesuatu itu ada sebabnya Jadi tidak semata-mata Takdir Nah kemudian Kita akan melanjutkan dalam kesempatan yang baik ini Apa yang disampaikan oleh Ma'alib rahimullah Beliau berkata Wa biljumlah Falqur'anu min awwalihi ila akhirihi Sarihun pitaratu bil jaza'i bil khayri wasyar Wal ahkamil kauniyati wal amriyah Alal asbab Wa biljumlah Dan secara umum Kota beliau Al-Quran dari awal sampai akhir Itu secara tegas Mengaitkan tentang Balasan kebaikan dan kejelekan Hukum-hukum alam Perintah-perintah syariat Itu mengaitkannya dengan sebab Di segala kebaikan Dunia dan akhirat Segala kejelekan Dunia dan akhirat Allah kaitkan dengan sebab Jadi tidak semata-mata Takdir sebagaimana Yang dipahami dengan salah Oleh sebagian kalangan Seperti yang sudah disampaikan Pada kesempatan yang lalu Jadi semua ada sebabnya Kalau ingin mendapatkan takdir yang baik Kita harus menempuh Sebab-sebab Untuk menuju ke arah sana Begitu sebaliknya Seseorang akan mendapatkan Balasan kejelekan Karena dia telah menempuh Sebab-sebab Yang jelek Jadi semua Itu ada sebabnya Bukan semata-mata takdir Kemudian Bahkan Allah mengaitkan Balasan-balasan dunia dan akhirat Kebaikan Dan kejelekan dunia dan akhirat Allah kaitkan dengan sebab dan amal Jadi Allah kaitkan Sebab kebaikan dunia dan akhirat Dengan amal Sebagaimana Allah kaitkan Kejelekan dunia dan akhirat Juga dengan Dengan amal Kemudian Kata Mu'allib Barang siapa yang memahami masalah ini Dan memperhatikannya dengan seksama Nisaya dia akan mendapatkan manfaat Yang tiada terkira Dan dia tidak akan menyadarkannya Kepada takdir Sebagai bentuk kebodohannya Kelemahannya Kelalayannya Dan kealfaannya Di segala hal Itu terkait dengan sebabnya Dan Allah yang mengaitkannya Bukan semata-mata karena takdir Faya kunu tawakuluhu ajaza Wa ajazuhu tawakula Maka Tawakalnya Merupakan sebuah kelemahan Dan begitu pula Kelemahannya Merupakan Sebuah tawakal Jadi orang yang hanya mengendalkan takdir Hanya mengaitkan semata-mata takdir Tanpa sebab Ketika dia tidak mampu melakukan apa-apa Dia kemudian beralasan Oh ini kan sudah takdir Ini sudah takdir saya seperti ini Padahal dia sendiri tidak menempuh sebabnya Tidak menempuh Cara-cara yang Bisa menghindarkan diri dari bahaya Atau cara-cara untuk mendatangkan kebaikan Ketika dia tidak bisa menggapainya Kemudian dia beralasan Ini kan sudah takdir Dia berdiam diri Berpangku tangan Maka tentunya ini adalah Pemahaman yang Salah akan masalah ini Karena kebaikan dunia dan akhirat Ingat kebaikan dunia dan akhirat Allah kaitkan dengan Sebab-sebabnya Yaitu amal Perbuatan seorang hamba Jika si hamba menempuh sebab-sebab itu Maka Allah akan berikan Allah akan takdirkan Sebagaimana Sebab yang sudah dia tempuh tersebut Balil faqih kullal faqih Alladzi yaruddul qadar bil qadar Wayadfa'ul qadar bil qadar Wayu'aridul qadar bil qadar Akan tetapi Orang yang Memiliki pemahaman yang benar Dia adalah Orang yang menolak Takdir dengan takdir Dia menghadang takdir dengan takdir Dan melawan takdir dengan takdir Jadi orang yang memiliki pemahaman yang benar Terkait masalah ini Justru dia Menolak takdir dengan takdir Merubah takdir dengan takdir Menghadang takdir dengan takdir Bukan berpangku tangan Bukan berdiam diri Beralasan ini sudah takdir saya Tapi dia tolak takdir itu Dengan takdir yang lain Karena sebab Amal-amalan yang Allah syariatkan Itu juga bagian dari takdir Amalan-amalan yang Allah perintahkan Itu juga bagian dari Bari takdir Jadi orang yang benar Orang yang Memiliki pemahaman Yang lurus Dia adalah orang-orang yang berusaha Menolak takdir itu dengan Takdir yang lain Bahkan kata ma'alif Bahkan kata ma'alif Rahimahullah Seseorang tidak akan mungkin Bisa bertahan hidup Kecuali dengan itu Halnya kecuali dengan Menolak takdir dengan takdir Merubah takdir dengan takdir Kata ma'alif Sesungguhnya rasa lapar Rasa haus Dingin Dan berbagai macam Rasa takut dan kekhawatiran Itu Adalah takdir Dan semua makhluk Berusaha untuk Menghadapi takdir ini Dengan takdir Insya Allah Ma'alif menyebutkan Rasa lapar Itu takdir Apa masuk akal Kemudian Kita berpangku tangan Hanya karena bahwa ini Sudah takdir Nah Allah menakdirkan Agar kita bisa kenyang Dengan apa? Makan Dilapar itu takdir Maka tempuh sebabnya Agar kita tidak Lapar dengan makan Wal'atash Haus Atau dahaga Ini juga takdir Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana kita Merubah takdir ini Dengan menempuh sebabnya Agar takdir ini Bisa Berubah Dengan cara apa? Minum Jangan berpangu tangan Sebagaimana yang sudah Dijelaskan Sungguh tidak berakal Ketika dia mengatakan Kalau Allah takdirkan Tetap haus Ya saya tetap haus Minum ataupun minum Ini kan bukan Pendapatnya orang yang berakal Jadi haus itu takdir Kita rubah dengan takdir yang lain Yaitu apa? Minum Agar Allah menghilangkan Rasa Haus tersebut Lewat takdir yang lain Yaitu Minum Walbarat Dingin Kedinginan Rasa dingin Itu juga takdir dari Allah Apakah kemudian kita Berpangu tangan Ini sudah takdir Allah Ya sudah Apa adanya Terima apa adanya Tidak mau Berusaha untuk menghilangkan Rasa dingin tersebut Maka ini orang yang Tidak berakal Ketika kedinginan Ya berusaha kita untuk Menghangatkan badan Dengan berbagai cara Tempuh sebabnya Rubah dengan takdir yang lain Itu dengan menempuh sebab Apa dengan Menghangatkan badannya Dengan memakai Jaket yang tebal Memakai selimut Atau Ke ruangan yang ada penghangatnya Atau dengan Menyalakan api Dan lain sebagainya Jadi tidak Berpangu tangan Karena Betul ini takdir Dingin itu takdir Tapi Allah menakdirkan Cara Untuk bisa Menghilangkannya Begitulah Wa'anwa'ul Makhruf wal Mahadhir Ya minal qadr Kata malik Berbagai macam Rasa takut Kekhawatiran Itu juga Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Rubah takdir Takdir ini Dengan takdir Yang lain Seperti seorang Pama yang Takut dengan Binatang buas Ketika dia takut Dengan binatang buas Ini takdir Dari Allah Tempuh sebabnya Tempuh sebabnya Tentunya dia Jangan Pama mendekatinya Jangan melewati Yang disana Banyak Binatang buasnya Ketika dia takut Dengan itu Dan itu orang berakal Kan seperti itu Nah ketika dia Menempuh sebab itu Itu juga bagian dari Takdir Jadi dia Rubah takdir itu Dengan takdir Ketika dia takut Begal Takut pencuri Takut pencopet Maka Dia usahakan Untuk tidak Mendekati tempat-tempat Yang rawan Seperti itu Dan ini bagian dari Takdir Bagian dari takdir juga Jadi dirubah takdir ini Dengan takdir yang lain Seseorang Puma yang Khawatir Tertabrak Puma gitu kan Tertabrak kereta Kereta sudah Mendekat Sudah ada Bunyi Ngongong Mau lewat Bahkan sudah Ada palang pintu Ketika kita takut Dia sudah Kita berhenti dulu Nunggu Kereta dulu lewat Dan itu juga takdir Itu juga takdir Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Keselamatan kita Jadi untuk menempuh Takdir selamat Maka kita Menempuh Sebabnya Begitu pula Seseorang yang Khawatir Takut akan Anak istrinya Maka dia Tempuh sebab-sebabnya Jadi tidak hanya Berpangku tangan Oh ini kan saya sudah Seperti ini Ini sudah takdir saya Pemah seseorang Yang dia Umpama Pezina Gitu kan Ini kan sudah Takdir saya Seperti ini Saya ditakdirkan Seperti ini Harus mencari Napkah Pemah seorang wanita Pezina Saya ditakdirkan Harus mencari Napkah dengan Cara seperti ini Ini sudah takdir saya Ya dia tidak Bisa beralasan Dengan takdir Seperti itu Dia harus Rumah dengan Takdir yang lain Seorang pencuri Saya mencuri Karena sini Sudah takdir saya Saya ditakdirkan Menjadi pencuri Maka Dia pun tidak Mau berusaha Maka ini Tidak benar Seperti itu Begitu pula Seorang jomblo Dia tidak bisa Beralasan Ini sudah takdir saya Saya tidak laku-laku Tapi dia tidak berusaha Tidak melakukan Upaya Pendekatan Mencari Lewat siapapun Memang gak Oh ini sudah takdir saya Kalau saya ditakdirkan Menikah Menikah Tidak ada upaya Maka ini tidak benar Ini tidak benar Jadi semua makhluk Di dunia ini Semua Berusaha Bahkan hewan pun Allah berikan insing Untuk seperti itu Ketika lapar Dia makan Haus Dia mencari minum Dan seterusnya Apalagi kita sebagai Manusia Makhluk yang sempurna Tentunya Sungguh Hewan lebih cerdas Daripada kita Kalau kita Hanya berpanggung tangan Hanya mengandalkan Kepada Takdir Oh ini sudah takdir saya Seperti ini Ya tidak demikian Karena Allah mengaitan takdir Itu juga dengan sebab-sebabnya Jadi menempuh sebab Itu bagian dari takdir Allah Maka kita Rubah takdir itu Dengan takdir yang lain Dengan cara apa? Menempuh sebabnya Dan demikianlah Orang-orang yang Diberikan taufik oleh Allah SWT Dan diberikan petunjuk olehnya Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Diberikan Hidayah oleh Allah SWT Diberikan pemahaman yang benar oleh Allah SWT Maka dia pun akan menolak Merubah takdir siksaan di akhirat Dengan takdir taubat Iman Dan amal soleh di dunia ini Jadi siksa di akhirat Bukan semata-mata takdir Ada sebabnya Maka orang yang berakal Dia akan merubah takdir siksaan di akhirat tersebut Dengan apa? Dengan taubat Dari berbagai maksiat dan dosa Jadi kalau dia ingin baik di akhirat Siksaan di akhirat ingin dia hindari Maka dia rubah dengan takdir Bertobat kepada Allah Segera bertobat Jangan tunda-tunda untuk bertobat Karena kita tidak tahu usia kita Sampai kapan Jangan ditunda Oh nanti kalau sudah Kaya Nanti kalau sudah sukses Nanti kalau sudah begini Kalau sudah begini Dan seterusnya Karena kita tidak tahu Malah kalmaut akan menjemput kita Maka Segera bertobat Segera beristighfar Dan Kemudian rekaperi dengan amal soleh Perbanyak amal soleh Itu sebab untuk mendapatkan kebaikan Di akhirat Sebab untuk menolak takdir jelek di akhirat Jadi Kebaikan dunia akhirat Bukan semata-mata takdir dari Allah Siksaan di akhirat Bukan semata-mata takdir dari Allah Jadi tidak benar ketika Ada orang yang mengatakan Ya sudah lah Kalau Allah menakdirkan saya disiksa Saya masuk neraka Ya pasti masuk neraka Saya beramal ataupun tidak Itu kan orang tidak berakal Kalau Allah menakdirkan saya masuk surga Pasti masuk surga Saya beramal ataupun tidak Ini kan orang yang tidak berakal Orang yang Salah di dalam Pemahamannya Jadi kalau kita ingin selamat Terhindar dari siksa Di akhirat Segera rubah dengan takdir Yaitu Toba Beriman Kepada Allah SWT Dan beramal soleh Karena itu Takdir yang bisa merubah Siksaan tersebut Dengan balasan Dan pahala Di akhirat telah Dan hal ini Setara dengan takdir Yang ditakuti di dunia ini Dan yang sebaliknya itu sama Kalau di akhirat Tadi Mu'alib menyebutkan Takdir siksa itu dirubah Dengan taubah Dengan amal soleh Dengan iman Maka begitu pula Takdir yang menakutkan di dunia ini Ya dirubah dengan takdir yang lain Karena Allah mengaitkan segala hal Dengan sebabnya Jadi kalau kita di dunia Takut dengan sesuatu Ya tempuh sebabnya Agar kita bisa merubah ketakutan itu Dengan tidak takut Seperti tadi Sebagian sudah dicontohkan Kita takut binatang buas Takut begal Takut celaka Takut miskin Takut ini dan itu Dan seterusnya Tempuh sebab-sebabnya Tempuh sebab-sebabnya Atau yang sebaliknya Kita ingin mendapatkan kebaikan Kita ingin mendapatkan Hal-hal yang menyenangkan Tempuh sebab-sebabnya Ini di dunia Jadi sama Kata Mu'alib Hal ini sama juga Dengan Di dunia ini Kalau kita ingin terhindar dari Takdir yang jelek Tempuh sebab-sebabnya Lawan dengan takdir yang lain Karena Rab dunia dan akhirat sama Ini artinya kebaikan dunia dan akhirat Semuanya terkait dengan sebabnya Karena Yang mengatur dunia dan akhirat Penguasa dunia dan akhirat Itu sama Allah subhanahu wa ta'ala Wa hikmatuhu wahidah Begitu pula Hikmahnya Sama Sebagiannya tidak bertentangan dengan yang lain Dan tidak saling menafikan Masalah ini adalah masalah yang sangat penting Bagi orang yang memahaminya Dan yang memperhatikannya dengan seksama Dan Allah lah tempat memohon pertolongan Jadi ini hal yang sangat penting Kita ingin terhindar dari Hal-hal yang Kita takutkan Tempuh sebabnya Seperti halnya sekarang Di saat pandemi Yang tentunya Kita berharap Agar Allah subhanahu wa ta'ala Segera Mengangkat wabah ini Nah ketika kita takut dengan Virus corona ini Ya tempuh sebabnya Tempuh sebabnya Dengan apa? Dengan Menjalani Atau menjalankan Protokol kesehatan Yang menjadi standar Ahli kesehatan Selalu cuci tangan Pakai masker Jaga jarak Tidak berkerumun Dan lain sebagainya Ya tempuh sebabnya Jangan Kemudian kita bersikap Sembrono dalam masalah ini Ya karena Allah kaitkan Keselamatan Dunia dan akhirat Dengan Sebab-sebabnya Jangan Berlagak Jagoan gitu kan Dalam masalah seperti ini Karena semua terkait dengan Sebab-tempuh sebabnya Kemudian bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini adalah hal yang sangat penting Untuk selalu kita Pahami dengan baik dan benar Ya karena ada sebagian kalangan yang memang Memiliki pemahaman yang salah Terkait masalah takdir ini Sehingga Segala sesuatunya Dia selalu kaitkan Dengan takdir Kalau sudah takdir begini Maka dia pun tidak menempuh sebab Untuk melawan takdir tersebut Padahal Takdir itu satu hal Kemudian Cara kita untuk melawan takdir itu Itu juga Satu hal Dan itu juga takdir Itu juga bagian takdir Yang semuanya Itu Allah syariatkan Allah perintahkan Kepada kita Kemudian Yang berikutnya Para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mu'alib mengatakan Namun demikian Ada dua hal penting Yang harus dijalani Untuk menyempurnakan Kebahagiaan dan keberuntungannya Jadi seorang hamba Setelah memahami Permasalahan yang tadi sudah disebutkan Terkait masalah takdir Bahwa kita harus melawan takdir itu Dengan takdir Ada hal lain Yang harus kita pahami Ya untuk menyempurnakan Pemahaman kita Agar kita semakin Sempurna Dalam mendapatkan Kebahagiaan Dunia maupun Akhirat Jadi Mu'alib Menyebutkan Dua hal Dan dua sebab Ahaduhuma An ya'rifat tafasila asbab Bishar wal khair Yang pertama Dengan Apa yang terjadi di alam ini Pengalaman-pengalaman Pribadinya Dan juga pengalaman-pengalaman Orang lain Juga berita-berita Terkait dengan Umat-umat terdahulu Ataupun saat ini Yang pernah Dia dengar Jadi intinya Mu'alib Kemudian menjelaskan Dua hal Yang penting Untuk kita ketahui Namun Insya Allah Mungkin kita akan Melengkapinya Di kesempatan Yang akan datang Kita akan jelaskan Apa dua hal tersebut Yang harus kita ketahui Untuk melengkapi Kebahagiaan Dan kesempurnaan Pemahaman kita Kesempurnaan Kebahagiaan kita Keberuntungan kita Sebagaimana disebutkan Oleh Mu'alib Rahimahullah Ta'ala Insya Allah Kita jelaskan Di kesempatan Yang akan datang Mungkin Ini yang bisa disampaikan Untuk kesempatan Yang baik ini Kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha Illa anta asagbir Kawatubu ilaih Wassalamuala ala Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamatasliman kafira Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pemerintah Telah menetapkan COVID-19 Sebagai jenis penyakit Dengan faktor risiko Yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 Sebagai pandemi global Semua negara dunia Sedang berduga Akibat virus corona Yang merajalela Para